guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi di Iwan Lee channel oke kali ini saya akan review lemari S2 pintu ya guys ini merek sharp dengan tipe SC317MGDP ini merek sharp lemari S2 pintu dengan tipe SC31MGDP ini untuk kapasitas liternya 256 liter ini shine magneglass ya guys seperti ini seris dan tipenya bentuknya berwarna hitam ini sudah fan cooling system sudah terdapat AG plus nanodeodores filter juga guys lampunya sudah menggunakan lampu LED ada S2 ada S2 raknya juga sudah menggunakan rak tempered glass serta dilengkapi dengan low voltage ya guys dan low watt oke mari kita cek satu persatu fitur dan materialnya oke kita kembali bagian depannya dulu ya guys ini sand magneglass ini seperti glossy tapi bukan kaca ya guys ini coraknya seperti ini ini terdapat majelis ulama indonesia sudah bersertifikat halal ya guys ini sudah ada sertifikatnya dari majelis ulama indonesia atau MUI oke kita ke bagian freezer terlebih dahulu guys nah ini bentuk dari freezernya ini sama aja guys pada umumnya menggunakan fiber atau plastik kita lihat bareng-bareng untuk gasket atau karetnya juga mudah dilepas sehingga kita gampang membersihkan si kulkas ini selanjutnya untuk S-twistnya seperti ini guys nah lebih bagus lebih bagus dari bagusnya dari sub ini ini sudah ada S-twist dan juga tempat S-boxnya dia lebih besar ya guys ini untuk menambahkan air ketika kita sudah jadi S-batu si S-twistnya kita tinggal putar ke arah jarum jam ya guys nanti turun ke bawah kita tinggal ambil aja ini raknya memakai plastik atau fiber ini temperatur suhunya juga guys ini terdapat garansi dan buku manual oke kita bagian bawah nah bagian bawah ini raknya juga paling bawah ada ini buat botol besar ini buat barangkali camilan atau apa ya guys bisa atau snack nah ini juga terdapat tempat telur ini tempat telur juga lumayan banyak 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 16 putir sudah menggunakan fiber atau plastik sama aja guys nah untuk karetnya ini mudah di lepas sehingga kita gampang membersihkan si karet ini oke kita beralih ke bagian penyimpanannya guys ini bagian penyimpanannya yang paling atas fresh room sudah terdapat nano deodorizer nano deodorizer jadi udah dan di baunya ya guys nah lampunya juga sudah menggunakan lampu LED jadi lebih hemat dan lebih terang ini terdapat temperatur kontrolnya ada disini guys di belakang selanjutnya raknya juga sudah menggunakan rak tempered glass jadi 10 kali lebih kuat dari rak biasa atau rak plastik ini rak tempered glass oke guys sekian dulu review dari saya tentang lemari es sub ini bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini silahkan tulis di kolom komentar bila mana anda suka dengan channel ini atau video ini silahkan bantu subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax